Halo teman-teman, perkenalkan saya Roby Irawan, saya adalah kontributor untuk channel Setiawan Zeni TV Oke, di video kali ini ya, saya akan membagi cara bagaimana membuat sebuah video tutorial Ini tutorialnya untuk teman-teman dalam rangka supaya teman-teman bisa membuat video tutorial Entah itu dari aplikasi ataupun dari sebuah website Kalau kali ini saya akan mengangkat tentang website ya Karena sekarang zamannya, zaman AI banyak berguna untuk konten kreator seperti teman-teman Jadi nanti akan saya share bagaimana membuat tutorial untuk menggunakan fitur AI pada website Ini banyak ya, tapi kali ini saya akan fokus pada fitur dari situs podcast.adobe.com Dimana pada situs ini atau website ini nanti teman-teman bisa mengubah suara atau voiceover yang sudah direkam Entah itu menggunakan HP atau menggunakan microphone Meskipun suaranya mungkin jelek ya, tapi kalau kita masukkan ke situs podcast.adobe.com ini Nanti suaranya akan jadi lebih bagus, lebih keren, lebih terdengar profesional Nah, tapi yang perlu diingat pertama kali ya, ketika teman-teman membuat sebuah video tutorial Yang harus diingat adalah posisikan semua audiens atau penonton itu sebagai audiens awam Jadi kita harus memberikan tutorial yang benar-benar jelas dari A sampai Z Mungkin dari proses registrasi, kalau memang website ya atau aplikasi Dari registrasi memilih Mungkin juga dijelaskan untuk pemilihan package-nya Baik itu yang free atau berbayar Kemudian keunggulan masing-masing bagaimana Kalau yang free dapatnya apa aja, yang berbayar dapatnya apa aja Jadi harus dibuat detail ya, step by step-nya Ibaratnya kalau kita naik pesawat terbang Itu meskipun kita udah sering mungkin tiap hari naik pesawat Tapi kan kita tetap harus mendengarkan instruksi safety protocol Entah itu yang pakai pelampung, bagaimana cara pakai pelampung Bagaimana cara pasang seatbeltnya Dan lain-lain itu kan selalu pramugarinya memperagakan seperti itu ya Nah, sama seperti ini meskipun audiens kita ada beberapa yang sudah advance atau sudah mahir Tapi tetap kita buat tutorial Ini tutorialnya harus step by step Harus ramah untuk orang-orang yang awam Atau orang-orang dalam tanda kutip maaf ya, gatek Oke langsung saja kita nanti masuk ke Oke langsung saja kita masuk ke video tutorialnya Yang nanti teman-teman bisa jadikan sebagai referensi Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Robi Irawan Saya adalah kontributor untuk channel Setiawan Zenit TV Di video kali ini saya akan Membagikan cara bagaimana Mengubah suara voiceover kita Yang sudah kita rekam Dengan HP saja Menjadi terdengar profesional seperti studio Wah, keren gak? Ini semuanya cuma pakai Bantuan AI dari website Podcast.adobe.com Jadi kita gak perlu beli microphone mahal Gak perlu bangun studio khusus untuk merekam suara Terutama kalau memang masih di awal ya Lebih baik budgetnya kita simpan dulu Kalau memang sudah berhasil sebagai konten kreator Baru nanti kita bikin studio yang lebih oke Tapi untuk sementara Guna menghemat biaya Menghemat budget sebagai konten kreator pemula Kita bisa memawarkan Situs podcast.adobe.com ini Oke langsung kita buka ya Kita masuk ke situs podcast.adobe.com Kemudian di sebelah kanan Atas ini Ada tulisan sign in Kita klik Ini kita bisa masuk menggunakan akun google ya Langsung saja kita klik continue with google Nah ini kita bisa menggunakan email google kita Untuk langsung masuk ke akun adobe nya Nah jika sudah seperti ini ya Ini di kanan atas sudah ada Temporary avatar seperti ini Gambarnya mungkin berbeda dari apa yang ada di layar teman-teman Kalau sudah berubah seperti ini Kita klik request access Ya yang ungu ini AI powered audio recording and editing all on the web Request access Nah disini kita masukkan nama ya What's your full name Kita masukkan nama lengkap kita Kemudian what's your email Masukkan juga emailnya ya Sudah kita masukkan alamat email kita Are you 18 years old or older? Yes Kita pilih yes Yes I'm 18 years old or older Country nya kita pilih Albania Oh enggak Indonesia ya Kita pilih Indonesia Bentar Mana Indonesia Oke klik submit Jika sudah sampai pada layar seperti ini ya Thanks we've added you to the adobe podcast Waitlist We'll email you when we are ready for you to try it Disini karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki kualitas audio Voice over yang sudah kita rekam sebelumnya Karena mungkin kalau kita merekam menggunakan hp saja Biasanya kualitasnya agak-agak crappy gitu ya Agak-agak jelek gitu Dan biar suaranya jadi bagus Kita pilih yang enhance speech ya Yang atas ini Ya disini Nanti file nya tinggal kita drag and drop disini ya Remove noise from voice recordings with speech enhancement Jadi kalau misalkan teman-teman merekam suara Ada suara Mungkin suara-suara noise gangguan Ya mungkin ada suara motor lewat Atau suara Detak jam ya Nanti Kalau kita masukkan disini Nanti suara-suara tersebut Bisa dihilangkan Sebagai contoh ya Ini saya sudah ada suara Voice over Yang kemarin sudah saya rekam Ini kalau didengarkan baik-baik Ada suara detak jam dinding ya Detak jam dinding Jadi di sepanjang Audio ini ada suara detak jam dinding Kita denger ya Pakai text to speech bisa dimonet atau tidak? Jawabannya bisa Banyak kok channel besar maupun kecil Yang pakai text to speech Atau suara robot Atau suara AI Dan ternyata mereka masih aman Untuk dimonetisasi Tapi ini bukan jaminan Bahwa selamanya mereka akan terus aman Bisa saja nanti ada kebijakan baru dari youtube Yang melarang penggunaan text to speech Jadi biar lebih aman Sebaiknya teman-teman gunakan voice over Atau suara sendiri Gak jelas ya Kan denger suara detak jam Yang tak-tak gitu Oke file ini akan kita drag and drop Jadi tinggal kita tarik aja Dari folder komputer teman-teman Kita klik kita tarik ke bagian upload ini Untuk file yang bisa digunakan Yang pakai format WAV atau MP3 ya Jadi dua file itu sementara Yang bisa digunakan pada podcast.adobe.com ini Ini kita tinggal tunggu prosesnya Nah ini file-nya sudah jadi ya teman-teman ya Kita coba play Masih denger suara detak jamnya atau enggak Pakai text to speech bisa dimonet atau tidak Jawabannya bisa Suara detak jamnya sudah gak kedengerin ya teman-teman ya Jadi kalau mau melihat perbedaan antara Sebelum di edit dan sesudah ini tinggal di klik ya Enhanced speech ya Kalau kita klik ini kita denger suara aflinya Banyak kok channel besar maupun kecil yang Nah Kalau enhance yang ini Ini berarti filenya sudah di edit Pakai text to speech atau suara robot Atau suara AI Nah suaranya jadi lebih keren ya Jadi terdengar lebih kayak Rekam di studio padahal itu cuma pakai HP Nah kalau sudah ini tinggal kita klik download Ya kita download kita masukkan ke folder-nya mau disimpan di mana Nah ini bisa bermanfaat banget untuk membantu kita dalam pembuatan konten yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya Oke teman-teman sekian dulu tutorial dari kami Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Nanti kami dari tim Setiawan Zenitv akan membalasnya dengan semaksimal mungkin Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Nah itu tadi ya gimana cara kita membuat tutorial Untuk penggunaan sebuah website Ini bisa juga digunakan Ketika teman-teman ingin membuat tutorial aplikasi atau apapun itu ya Yang berkaitan dengan komputer atau HP Jadi perlu diingat Harus membuat tutorial step by step Harus dijelaskan secara rinci Supaya mempermudah pemahaman bagi audiens yang masih sangat pemula Oke kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke Om Zen di kelas Om Zen